Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Pertama-tama sekali Marilah kita ucapkan syukur kepada Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya Kepada kita semua Dan tak usah-usahnya kita menyampaikan Surat kita kepada baginda Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya apa kabar teman-teman Sudah harapkan antum Dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik Terjaga iman dan imunnya Teman-teman jangan lupa ya Jaga selalu protokol covidnya Jaga kesehatan, jaga kebersihannya Dan jangan lupa Selalu jaga wudhu antum Oke baiklah teman-teman Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini Baiknya kita buka dulu pembelajaran kita Dengan lafaz Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Oke baik teman-teman Kita masuk ke listrik Nah kalau listrik statis Kemarin dia diam ya Gak ada Gak ada yang namanya Sumber Sumber tegangan Untuk menghidupkan si listrik itu sendiri Sedangkan kalau listrik dinamis ini gimana Dia membutuhkan sumber Tahu nih Alam Pupijara Merupakan aplikasi dari pemanfaatan Listrik Harus mengalir dulu tuh Arus Melawati Kawati Tipis Nah pertama kita Akan bahas dulu tentang Arus listrik Kenapa disini ada gambar tentang penampungan air Hampir sama Hampir sama antara Ilustrasi penampungan air dengan Arus listrik Oke Kan penampungan air diletakkan pada tempat yang cukup tinggi Biasanya ketinggian hampir sama dengan atap rumah ya Nah selang air yang digunakan untuk menyiram tenang Berasal dari tempat penampungan air melalui pipa Nah nanti kita akan tahu Apa hubungannya air dan pipa itu sendiri Nah mengapa air dapat memancar dengan deras dari selang Oke tanyaannya Karena air adalah penampungan yang diletakkan pada ketinggian mempunyai energi potensi Nah apa itu energi potensial Nah pernah sudah ajarin dulu ya Potensial Potensial itu dipengaruhi oleh ketinggian Nah air akan dapat mengalir Oh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah Ya air akan dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah Nah aliran air ini Yang aliran air yang mendapatkan tadi itu dinamakan arus Semakin tinggi tempat penampungan air yang diletakkan semakin deras Air yang keluar dari ujung selang Bagaimana perumpamannya dengan arus listrik? Nah arus listrik ini Karena sudah ada ilang di awal Perumpamaan arus air ini akan sama dengan arus listrik Nah Jika pada arus air Yang mengalir adalah air Ya pada air tadi Di dalam selang tadi yang mengalir air ya Sedangkan pada arus listrik Nah pada arus listrik Ada kawat-kawat ya Kalau seandainya Anda perhatikan di rumah Anda itu banyak kawat tuh Nah sedangkan pada arus listrik yang mengalir adalah muatan listrik Jadi di dalam kawat-kawat tadi itu yang mengalir adalah siapa? Ada muatan listrik Nah Ini memang benar-benar membacanya ya Awalnya Kan Nih para ilmuwan sepakat bahwa arus listrik merupakan aliran muatan positif Nah setelah diteliti lagi oleh jajetan Ternyata anggapan ini keliru Bukan muatan positif yang mengalir Melainkan muatan negatif Kita sudah bahas di listrik statis Yang murah berpindah itu adalah muatan negatif Tetapi dibikinlah kesepakatan bahwa Arus listrik Eh beda ya Arus listrik dengan arus elektron nanti Kalau arus listrik mengalir dari kutub yang bermuatan positif Nih Kutub yang bermuatan negatif Sedangkan arus elektronnya Berarti dari muatan negatif Kemuatan positif Kemuatan positif Kita lanjut Nih Ada gambar disini ya Nih Arus konvensional Ini maksudnya arus listrik Arus listrik itu dari kutub Ini contohnya baterai Dari kutub positif ke kutub negatif Atau kalau perhatikan baterai itu Di ujung-ujungnya itu dituliskan positif sama negatif Itu dinamakan dengan kutub Nah kalau arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif Sedangkan elektron di mana Ingat Yang bergerak itu adalah muatan negatif Berarti dari mana dia bergerak Dari negatif sini Ke positif Jadi dia terbalik ya Antara arus listrik dengan arus elektron Oke Sekarang perhatikan di bawah ini Nih Kan arus listrik nih Sumber tegangan kita adalah baterai Sumber tegangan kita adalah baterai Ini Arus Listrik Oke Ini arus Listrik Ini lampu pijarnya ya Oke Arus listrik Arus listrik itu kita lembangkan dengan I Mengalir sepanjang kabel Dari kutub positif ke kutub negatif Liatif ingat arus listrik Melalui hambatan dalam kabel Dan membuat lampu menyala Nih Jelas skemanya ya Dari gambar sini Akhirnya dibuatkan skema seperti ini Dari kutub positif Menuju ke kutub negatif Sini dia Oke Kapan lampu itu bisa hidup Nah Tentu kalau di rumah ada Ada saklar lampu kan Ditekan Hidup Misalkan ada yang tekannya atas bawah Misalkan Terus ada yang Kabelnya itu langsung dicolokin Ada juga ya Nah Ketika saklarnya on Saklarnya menempel Lampunya akan menyala Ya benar ya Lampu antum di rumah kan Nggak menyala terus Tapi ketika antum tekan Saklarnya Saklar yang di rumah Yang ditempel dinding itu Itu namanya saklar Nah ketika antum tekan saklarnya Makanya lampu menyala Terus pada pagi hari Disuruh sama orang tua Tentu Menentikan lampunya Apa yang antum menentikan Antum buang lampunya Enggak kan Tapi antum tekan saklar Sehingga lampunya itu padam Oke Ini perumpamaannya Namanya ini saklarnya menempel Ketika antum hidupkan Dan saklarnya itu lepas Ketika lampu badan Oke Jadi ya Nah Nanti kita yang kedua Yaitu kuat arus listrik Nah kuat arus listrik ini Didefinisikan sebagai Banyak penyamatan listrik Yang mengalir setiap waktu Setiap sekpan Sekpan dengan waktu itu sama ya Nah kuat arus listrik ini Dambangkan dengan ini Dan satuannya adalah amper Ini sudah kita belajar di kelas 7 Kuat arus listrik itu Satuannya adalah amper Oke Kuat arus listrik Dilambangkan dengan I Muatan dilambangkan dengan Q Ingat Kuat arus listrik adalah Muatan Setiap sekpan Nah waktu itu time Dilambangkan dengan T Nah cara ngasal rumusnya itu ikut I sama dengan Q per T Nah kita ambil contoh Ini dia Sebelum ke contoh Ini ada alat untuk Ngukur kuat arus listrik Ini dia Namanya amper Meter Nanti ada lagi itu Untuk mengukur beda potensial Ada alatnya Oke ya Amper meter ini Antum ratika ini sering keluar nih Di soal UN Dimana Manakah letak amper meter yang benar Nah ini yang benarnya ya Karena mereka letakkan dekat lampu Yang benar itu Dipasang Secara seri dengan hamba Hamba tanda lampu Oke contohnya Muatan sebesar 180 Kulom Nah muatan Muatan itu kia Mengalir dalam 30 detik Hitung lah Q arus listrik Kita diketahuinya dulu Saya akan diketahui muatan Muatan itu dilambangkan dengan Q Sama dengan 180 Kulom Mengalir dalam 30 detik Nah ada waktu disini 30 secon Oke antum lah dulu satunya Sudah SI kata belum? Sudah ya T I itu Rumusnya apa? I sama dengan Q per T 180 Kulom Bagi 30 180 Bagi 30 6 ya Satunya Kulom Per Second Nah Kulom per second itu apa? Sama dengan Amper Oke Lanjut Nah untuk potensial listrik Gimana? Tadi antum ingat ya Yang mengalir itu Kalau seandainya Aliran elektron Dari negatif Ke positif Ke positif Sedangkan aliran listrik Dari mana? Dari positif Ke negatif Ke negatif Oke Berarti Kalau elektron Bergerak dari potensial Yang rendah Menuju potensial Yang tinggi Sebaliknya kalau harus listrik Mengalir dari potensial Tinggi Menuju potensial Yang rendah Antum Manggal aja nih Kalau seandainya Positif itu kan Tinggi tuh Produkannya ya Positif Nah kalau seandainya Positif itu berarti Dari tinggi Kalau ke negatif Berarti ke rendah Ya Kalau berarti Kalau seandainya Dia dari tinggi Ke rendah Itu adalah Aliran listrik Tapi kalau dari Negatif Ke positif Ingat Kalau negatif Itu kan Elektronnya Berpindah Berarti Aliran elektron Berarti dari potensial Yang rendah Ke potensial Ke potensial Yang tinggi Nah Lanjut Helmatan listrik Yang lampu-lampu Tadi itu Nah yang lampu-lampu Itu Disebut juga Dengan helmatan Hubungan antara Kuat listrik Kuat arus listrik Dan potensial Pertama kali Dikembukakan oleh Jusimun Yang dikenal dengan Hukum Hukum Apa dia bilang Nah Bahwa Nilai perbandingan Antara beda potensial Dan arus yang mengalir Merupakan Suatu nilai tetap Yang disebut sebagai Hamba Hamba Ini Ya Coba Satu rangkaian memiliki Tegangan 150 volt Dan kuat arus 3 Amba Tentukan besar Hambatan Yang ditanya siapa Hamba Hambatan Ini Apa rumusnya R sama dengan V per I Kita bikin diketahui dulu V V nya berapa Ingat Tegangan Itu adalah V ya Beda potensial Sama dengan 150 Volt Lan kuat arus Kurarus Namanya apa tadi I ya I sama dengan 3 Amper Oke Yang ditanya adalah Hambatan Berapakah Hambatan Nah R sama dengan Rumusnya apa V per I 150 Per 3 Berapa 50 Satuan Hambatan Adalah Om Sehingga Didepatkan Penilai Hambatannya 50 Om Nah Ada beberapa gambar Hambatan Disini Ada hambatan Yang disusun Secara seri Dan ada Rangkaian Yang disusun Secara Paralel Nah Lampu-lampu Di rumah hantum Ada yang disusun Secara seri Dan ada yang disusun Secara Paralel Nah Apa maksudnya Secara seri Secara paralel Kalau seandainya Stop kontaknya Atau saklarnya Kak saklar Bisa Oh banyak Di rumah ya Enggak Satu saklar ya Nah Kalau seandainya Dalam satu saklar Itu tuh Antum Kalau seandainya Punya Punya Di ruang tengah Lampunya itu Disudut-sudut Ada empat Satu Kan Empat lampu tuh Ada satu saklar Ketika Antum Matikan Satu saklar Mati Semuanya Itu disebut dengan Rangtaian Seri Ya Tapi kalau seandainya Enggak ngaruh ke lampu lain Berarti hubungan lampu yang tadi Dengan lampu yang lain Berarti disusun secara Paralel Coba anda melihatkan Nih Ini disusun secara seri Ini disusun secara Paralel Oke Seperti yang gambarnya Nah Untuk mencari rangkaian seri Gimana Anda menjumlahkan semuanya Nih R1 Tambah R2 Tambah R3 Ada lagi Misalnya R4 Di sini Anda menjumlahkan semuanya Nah Kalau saya nanya rangkaian paralel Gimana Nih Berarti rumusnya Seperti dari rangkaian paralel Sama dengan 1 per R1 Tambah 1 Per R2 Tambah 1 per R3 Ada lagi Misalkan di sini Ada R4 Di sini Di sini Berarti Tambah 1 per R Tambah Biar tidak bingung Nanti kita langsung Baca contoh ya Ye Beratakan gambar ini Ada 3 buah hambatan Ya Ada 3 buah hamba Hambatan Yang mana Mau kita cari dulu Ini dengan ini Bisa dijumlahkan R1 dengan R2 Enggak Karena apa Karena ada kaki lagi Penyambung ke sini Nih Gak boleh Berarti ya Apa yang akan Nanti mencari dulu Rangkaian yang seri dulu Atau rangkaian paralel dulu Oke Yang akan mencari adalah Rangkaian paralel Terlebih dahulu Dulu Bikin dia Satu kesatuan ini dulu Berarti Yang kita cari dulu R2 dengan R3 R3 Oke Seper rangkaian paralel Sama dengan Seper R2 Tambah Seper R3 Ini dia Nah Seper ada rangkaian paralel Ingat Satunya belum sama ya Kita samakan 6 Ohm Berarti Berarti 6 bagi 3 2 Tambah 6 bagi 6 1 ya KD1 1 Berarti 2 tambah 1 3 per 6 Ohm Oke Anda perhatikan di sini Oke A6 A6 Ohm Kan ini Kaseper dari rangkaian paralel Sama dengan 3 per 6 Ohm nih ya Dijumlahkan Nah karena kita mencari Rangkaian paralel Bukan seper dari rangkaian paralel Dan kembali juga ini Berarti A6 Ohm Pergi 3 Berapa hasilnya 2 Ohm Oke Sudah dapat kita satu rangkaian Ini Nah sekarang Gambar rangkaiannya seperti ini Ini R1 Geser Ah Ini Sudah terbentuk namanya Rangkaian paralel Nah Rangkaian paralelnya sudah terbentuk Maksudnya ya Nah sekarang jadi rangkaian apa dia Jadi rangkaian seseri Rangkaian seri Rupusnya apa R1 Ditambah dengan rangkaian paralel Nah Ternyata Ternyata Untuk besarnya Hambatan ini Tergantung kepada Kawat penghantar Ya Jenis kawatnya Ada 3 yang mampu Ngaruhi hambatan ini Yang pertama Hambatan jenis kawan Yang kedua Panjang kawan Yang ketiga Ruas penampang Kawat Nih Nah Hambatan jenis kawan ini gimana? Semakin besar Hambatan jenisnya Hambatannya juga Semakin besar Karena kalau seandainya Lihat itu di jalan-jalan Besar ya kabelnya Besar Nah Bukanlah soal besar kabelnya sih Sebenarnya Tapi ada hambatan jenisnya Di sana Semakin besar Hambatan jenisnya Maka hambatannya juga Semakin besar Makanya kalau seandainya Kabel-kabel di jalan itu Tidak main-main Sebenarnya Dia langsung juga Kesumber tegangan Yang satu lagi Hambatan jenisnya besar Sehingga Kalau seandainya Kita yang magang nih Kita kan punya arus listrik Juga nih Kalau seandainya kita yang magang Bisa jadi hangus Ya Tapi ada Kayak jayunallah Ada beberapa burung Yang bisa bertengkar Di sana ya Nah Nanti yang teman cari itu Kenapa bisa burung itu bertengkar Di Di kabel-kabel listrik Yang tegangannya besar Nah Tuan cari tahu nanti Itu nanti ditugas Di akhir ya Oke Lanjut Nah ini ada hukum kirchof Hukum kirchof ini Mengenai arus listrik Nah Apa kata Gustav kirchof Arus yang masuk Akan sama dengan arus yang Kelu Keluar Nih Akan sama dengan arus yang Kelu Keluar Nih ada lagi Kan sekarang Sudah masuk Kesini Nah arus yang ini Akan sama dengan arus yang Ini Oke Berarti Boleh dibilang I di A Akan sama dengan I di B Akan sama dengan I yang di Tengah Oke Oke Ini rangkaian listriknya Tentu rangkaian listrik Tadi ada Ada yang seri Ada yang paralel ya Nah Ini Sudah bikinkan disini Oh ini refleksi sedikit Nih Kalau seandainya rangkaiannya seri Arus yang akan masuk Di titik A Di titik B Di titik C Di titik D Akan sama Nah Tapi rumus di awal tadi kan Masih ingin ya Ikut I sama dengan Q Berarti I dengan Q Gimana Sebanding Berbanding terbalik Sebanding ya Kalau seandainya sebanding Berarti Sama dia I1 sama dengan I2 Sama dengan I3 Akan sama juga dengan Q1 sama dengan Q2 Sama dengan QD3 Tapi ingat Dia akan berbalik dengan Berbanding terbalik dengan V Nah Kalau bukan berbanding terbalik ya Maksudnya itu V nya gak akan sama V1 nya gak akan sama dengan V2 Gak akan sama dengan V V3 Ayo teman-teman Ayo teman-teman Berbeda dengan rangkaian paralel Masa dia tadi Bukan berbanding terbalik Tetapi Oto beda potensialnya Berbeda setiap percabangan Nah Kalau pada rangkaian paralel Nih I yang masuk I Akan sama dengan I1 Tambah I2 Tambah I di I3 Oke ya Sama dengan Q tadi Q nya sama dengan I1 tambah I2 Tambah I I3 Nah gimana dengan V Nah berbeda dengan V V nya akan sama V1 akan sama dengan V2 Akan sama dengan V V3 Mengenai rangkaian listrik ini Ini jarang keluar ya Yang yang sering keluar itu Untuk mencari nanti hambatan Untuk akan mencari hambatan jenis Dan untuk mencari Omuatan per waktu Nah itu yang paling sering Nah sumber arus listrik Ini banyak sumber arus listrik ya Ada baterai Nih yang sudah bilang tadi Ada kutub positif Sama kutub nega Negatif Ada aki Ini dia Bukan aki Aki ya Tapi akumulator Ada juga kutub positif Sama kutub negatif Nih Banyak lagi ya Generator Generator itu juga Itu sumber Sumber arus listrik juga Nah ini dia Kalau pada baterai Nih pada baterai Ada yang namanya OGGL Nih silahkan nanti Baca Kenapa ada GGL Karena ada rangkaian tertutup Nah sumber arus Mengalirkan arus listrik Beda potensi lah Antara kutub-kutub sumber arus Pada rangkaian tertutup Disebut dengan Tegangan jepit Nih Tegangan jepit Nah Kalau Antara kutub-kutub Antara kutub-kutub Nih Ada tegangan jepit Disini Di baterai ini Karena dia rangkaian tertutup ada tegangan jepit disini ya, sehingga dirumuskan ingat ya, I itu kan tadi sama dengan C per R C-nya itu diganti dengan GGL ini, dilambahkan seperti I ini nah, R-nya kenapa ditambah R kecil? karena tadi ada hambatan dalam, sehingga dirumuskan I sama dengan GGL per R ditambah R nah, masih kita kena energi dan daya listrik nah, untuk apa menghitung energi dan daya listrik? antum nih, banyak lampu di rumah lampu, banyak ya anak elektronik antum di rumah yang menggunakan listrik ada kulkas, ada TV ada setrika oh, banyak lah ya terus, pernah gak sih antum hitung, oh, kira-kira berapa ya biaya per bulan antum memayar listrik oh, kok ada ya misalkan di setrika itu ada mereka bikin ini 220 volt ini sekian-sekian kok bisa ya? nah, itu ternyata kita membutuhkan energi dan daya list apa itu energi? energi adalah energi yang diperlukan untuk meminahkan muatan dari titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah sehingga diperumuskanlah ini energi sama dengan muatan dikadi dengan beda potensial oke muatan dikadi dengan potensial nah, berdasarkan percobaan jenis CO energi panas yang disisirkan energi listrik berbanding lurus dengan beda potensial por arus dan lama waktu mengadar sehingga dalam rangkaian listrik besarnya ada energi listrik mencumuskan ini B sama dengan V dikali I dikali T Nah, ini sebenarnya penurunan rumus ini Oke, teman-teman Ini banyak sih penurunan rumusnya Nanti dicontoh soal Antony Chowka Nah, fungsinya nanti apa? Kita mau menghentung daya Daya itu rumusnya apa? W per T Energi listrik persatuan Waktu Kalau usaha Untuk memudahkan antony Chowka Itu piwit Rumusnya itu piwit P sama dengan w per T Langsung aja kita ke contoh ya Biar antony Chowka Nggak bingung Nih Jika pada tanggal 10 Juni Mentoran listrik ke rumah kita menunjukkan angka 13.000 Eh, ini kebawah nanti ya 13.084 kWh Kemudian pada tanggal 10 Juli Pas sebulan Eh, pas sebulan Ya, pas sebulan 10 Juli 13.177 kWh Maka kita sudah menggunakan 93 kWh Jika kita ubah dalam 1 J Maka ini Kan ini 1 W Akan sama dengan 1 J Kalau kWh Berarti 1000 J Faham ya Kan dari kilo Dari kilo ke J Turun 3 ya Jadi 1000 J Nah, kita langsung ke contoh aja Nah, jika setiap malam kita menyalakan 5 buah lampu berdaya 10 W Selama 12 jam Dan pembayaran listrik per kWh adalah 250 rupiah Berapakah pembayaran listrik yang harus dikeluarkan selama 1 bulan? Oke, yang ditanya adalah selama 1 bulan? Dia hanya menanyakan lampu aja Biasanya itu ditambah dengan Ada setrika Ada Kulkas Biasanya Oke, kita masuk-masuk ya Jumlah lampu Yang diketahui adalah jumlah lampu sama dengan 15 Nah, masing-masing lampu mempunyai daya 10 W Eh, masing-masing lampu ya Mempunyai daya 10 W Nah, dalam sehari Dia hidup 12 jam 12 jam per hari Berarti kalau seandainya 30 hari Berarti dikali dengan 30 hari Nah, yang ditanya adalah Berapakah pembayaran listrik yang harus dikeluarkan selama 1 bulan? Nah, kenapa kalau di 30 hari tadi? Karena Hitungannya selama 1 bulan Oke, kita hitung nih Berapakah energi listrik yang dikeluarkan? Yang pertama itu adalah energi listrik yang dikeluarkan Nah Berapa lampu tadi? 5 lampu ya Ini kan di Berapa dayanya? Dayanya 10 W Dikali Berapa waktu yang ia butuhkan? 12 jam per hari Per hari ingat selama 30 hari Dapatlah hasilnya di 18.000 W Ini artinya jam ya 18.000 W Jam Karena dia bilang disini KWH Berarti untuk ubah ke kilo Berarti naik 3 ya Jadinya 18 KWH Berapakah pembayaran listrik? Nah, akan dikali kan 18 KWH dikali dengan 250 rupiah Berarti itu akan membayarkan 4.500 Untuk lampu saja selama 1 bulan Itu baru lampu ya 5 lampu ya Oke Kalau sudah jelasin sedikit Tentang soal-soal disini Nih, ini bisa ya Soal nomor 2 1 rangkaian listrik memiliki arus listrik 8 Besar muatan Nih, besar muatan Muatan 7 ya Yang dipindahkan rangkaian listrik tersebut dalam 1 jam Yang ditanya siapa disini Besar muatan Oke, antum ambil rumus arus listrik I sama ringan Ini ketahui siapa nih I Sama T ya Jelas rumusnya ya Antum ambil rumus I sama ringan Q per T Nah, cari Q-nya Oh, ini Hambatan pengganti untuk Rangkaian di samping Ini gak ada gambarannya ya Wah, berarti ini buruk saja untuk antum Soal nomor 3 bonus ya Nah, soal nomor 4 3 buah hambatan dengan nilai berturut-turut 4 ohm 12 ohm 16 ohm Dibubukan secara seri Oke Antum cari dulu Berarti Rangkaian serinya RS sama dengan berapa ya Tegakannya diketahui 100 volt Yang ditanya adalah Q R Jelas ya Jadi R-nya diketahui V-nya diketahui Yang ditanya siapa Apa nih? I Nampak rumusnya ya Oke, sama dengan I dikali R Lanjut nomor 5 Habatnya sebuah kawan yang panjangnya 20 meter Dari luas penampang 3 mm kuadrat Dengan hambatan jenis Ada kata-kata hambatan jenis disini Silahkan antum cari rumus di atas Yang ada hubungannya dengan hambatan jenisnya Oke Ini jangan lupa Antum ubah ini Kesatuan Si Milimeter ini belum Si Nah, nomor 6 Ini energi lagi Sama dengan yang Barusan di atas Sisi terangin Ini Ada pada gambar di atasnya Soal nomor 8 Arus listrik 5 ampere Mengalir dalam sebuah kawat pengantar Dengan beda potensi 50 volt Maka muatan Per 2 menit Yang mengalir Melalui kawat pengantar Tersebut adalah Ini Berarti Tentu masukkan rumus V Sama dengan I Dikali R Cuma jangan lupa Di dalam I itu ada rumus Q per T Dapat Ntar matanya Oke Yang nomor 9 Sebuah rangkaian Dihubungkan dengan Beda potensi 25 volt Sehingga Arus listrik 5 ampere Ini mudah ya Rumusnya udah ada di atas juga V nya diketahui I nya diketahui Berarti Yang dicari Siapa Jelas ya Nomor 10 Alat listrik yang hambatannya 500 ohm Dialiri arus listrik 200 mili ampere Nah Daya alat tersebut adalah Daya P ya Bisa ya Oke lanjut Nomor 11 Mana yang akan Antum jadi dulu Ya Sedangkan Antum selesai kan Mana yang Kalau seandainya nih Seperti ini Kan ini rangkaiannya Sebenarnya paralel nih Tetapi dalam paralel Ada seri Antum cari serinya ini dulu Udah selesai seri Baru Antum bisa cari Rangkaian paralel Nah Selesai nih Satu Ini lagi Paralel Paralel kan dia dulu Nah selesai juga Nanti Nanti dari sini Kan ini Sudah selesai tadi Ditambah dengan ini Ditambah dengan ini Dapatlah R totalnya Oke Ini energi lagi Sudah ada rumusnya di atasnya Ini juga Nomor 14 Total Biaya total yang 30 hari tadi Ada juga contoh soalnya di atas Nah soal nomor 15 Agar pemanfaatan Agar listrik aman Hal yang harus dilakukan adalah Nah ini tau Antum ya Oke Yang ngesai Antum cari nih Berapa Halmatan Totalnya Oke Yang kedua Ini jelas ya Berapakah Tegangan Harus diketahui Halmatan Diketahui Ini soal nomor 13 Nih Empat buah baterai Masing-masing memiliki GGL 1,5 Volt 4 baterai ya Berarti Kalau seandainya Satu Halmatan Dalam 0,1 Ohm Berarti Kalau seandainya 4 baterai Berarti 4 dikali 0,1 Ohm Jangan lupa ya Karena dia 4 baterai Bukan 1 Baterai Kemudian Yang kedua Baterai ini Dihubungkan Dengan Halmatan 5,6 Ohm Ini R besarnya Sedangkan Kalau halmatan Dalam Adalah R ke R kecil Dihubunglah Besar Aeros Listrik Yang keluar Dari Sumber Tegangan Ada Rumusnya Tadi ya Di Sambaringan GGL Per R Ditambah R kecil Ingat R kecil Itu Disusun Seri Ada 4 Ya Lanjut Nomor 4 Jelaskan Kelemahan Elemen Volta Sebagai Sumber Energi Listrik Itu Ada Di Atas Ya Silahkan Untuk Cari Referensi Yang Lain Nah Soal Nomor 5 Ini Sama Dengan Soal Yang Di Atas Tadi Halaman Terakhir Materian Bisa Antum Cari Energinya Dulu Antum Cari Berapa Biaya Dalam Satu Bulan Nah Oke Teman Teman Bagi Yang Menyaksikan Video Ini Insya Allah Bisa Mengerjakan Soal Soal Yang Baik Karena Sudah Terangkan Dari Soal Nomor Satu Sampai Soal Esai Sampai Nomor Lima Ya Saya Akan Dikerjakan Teman Teman Mudah-mudahan Tantung Saham Dengan Materi Listrik Dinamis Jika Ada Kegelawan Bukan Kegelawan Ya Jika Ada Dari Anak Yang Bingung Kontak Tadilah Oke Afam Teman Teman Jika Ada Salah Penyampaian Minta maaf Karena Kesalah Itu Datang Dari Kita Sendiri Nah Kita Tutup Dengan Afaz Hamdallah Alhamdulillah Rabbin Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh